selamat pagi salam sejahtera isu hangat pagi ini seorang lagi adun tinggalkan warisan berita sepenuhnya adun kukusan Rina Jainal keluar dari warisan untuk menyertai parti harapan rakyat sabah hari ini dalam satu sidang akbar hari ini dia mengumumkan keputusan untuk keluar dari warisan setelah peletakkan jawatannya di dalam parti itu yang berkuat kuasa serta merta lapor berneopos Rina sebelum ini merupakan ketua wirawati kalabakan dan naib ketua wirawati warisan keputusan Rina untuk menyertai parti harapan rakyat sabah itu turut diumumkan oleh presiden parti Liu Yunfoh semasa sidang media di kota Kinabalu saya memilih untuk menyertai parti harapan karena saya percaya kita boleh membawa lebih banyak pembangunan di Tawau parti itu menumpukan kerja-kerja untuk rakyat di Tawau katanya pengumumannya itu dibuat selepas beberapa wakil rakyat yang lain turut meninggalkan warisan baru-baru ini ini termasuk bekas Menteri Sabah Peter Anthony yang meninggalkan parti itu Disember lalu dan ahli Parlimen Laddatu dan adun segama Muhammadin ketapi yang telah membuat pengumuman yang sama beberapa bulan sebelum itu pada Oktober keputusan Anthony dipengaruhi oleh keputusan untuk menembuhkan Parti baru Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat yang dilancarkan pada Mac dia dilaporkan berkata Parti itu Parti baru itu akan bekerjasama dengan kerajaan negeri Sabah pimpinan JRS sementara itu Muhammadin berkata dia memutuskan untuk meninggalkan warisan dan kini merupakan ahli Parlimen Bebas yang mesra kepada gabungan pemerintah JRS sekian isu hangat pagi ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi bye bye sub indo by broth3rmax Terima kasih.